Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat belajar kembali dengan pelajaran IPS Hari ini pelajaran IPS kita akan membicarakan tentang Amerika Serikat Hal-hal yang penting dari negara Amerika Serikat Ibu kota negaranya adalah Washington DC DC pada kata Washington kepanjangan dari District of Columbia Bentuk pemerintahnya Republik Kepala Negara dan Pemerintahnya Kepala Pemerintahnya adalah Presiden Mata Uang, Dolar Amerika Serikat Nama lagu kebangsaannya The Star Trek Spanglet Banner Artinya panci-panci yang bertaburan bintang Jadi jumlah bintang pada benderanya berjumlah 50 Melambangkan 50 negara bagian Amerika Serikat Bahasa resmi negara, bahasa Inggris Penduduk aslinya adalah suku Indian Kita perhatikan petanya Amerika Serikat disana terdiri dari 50 negara bagian Ada Washington, Montana, Oregon, North Dakota, North Dakota, Nebraska, Colorado, Kansas, Utah, Nevada, California, Arizona, New Mexico, Texas, Oklahoma, Mississippi, Missouri, Alabama, Tennessee, dan sebagainya Ada 50 negara bagian 50 negara bagian ini ada 2 negara bagian yang terpisah jauh Yaitu Hawaii, ibu kotanya Honolulu Kemudian Alaska, ibu kotanya Jenar Hawaii itu merupakan pulau kecil di samudera pasifik Dan Alaska berada di sebelah barat laut dari wilayah Kanada Kita perhatikan letak astronomis wilayah Amerika Serikat Terletak pada 24 derajat 30 lintang utara Sampai dengan 70 derajat 23 lintang utara Dan 172 derajat 27 bujur barat Dan sampai dengan 66 derajat 51 menit bujur barat Batas-batas wilayah Amerika Serikat Sebelah utara berbatasan dengan Kanada Sebelah barat berbatasan dengan samudera pasifik Sebelah timur samudera Atlantik dan Teluk Meksiko Sebelah selatan dengan negara Meksiko Iklim Wilayah Amerika yang sangat luas memiliki beberapa iklim Yang pertama adalah iklim di bagian tengah Amerika Serikat Beriklim kontinental atau daratan Kalau diperhatikan dari letak lintangnya tadi 24 derajat lintang utara sampai dengan 40 derajat lintang utara Beriklim subtropis Yaitu wilayah Amerika bagian selatan Sekitar Teluk Meksiko atau Meksiko baru Sampai dengan wilayah bagian tengah Amerika Serikat Mulai dari 40 derajat lintang utara Sampai dengan 66 derajat lintang utara Beriklim sedang Wilayahnya adalah Amerika Serikat bagian utara Yang berbatasan dengan Kanada Mulai dari 66 derajat lintang utara Sampai dengan 70 derajat 23 lintang utara Beriklim kutub Yaitu wilayah Alaska Yang berada di sebelah barat laut Dari wilayah negara Kanada Iklim yang ada di Amerika Serikat Memiliki iklim subtropis dan sedang Yang memiliki 4 musim Yaitu musim semi Musim panas Musim gugur Dan musim dingin Pada waktu musim dingin Sudaranya Mencapai min 30 derajat celsius Yaitu di wilayah Alaska Musim panasnya mencapai 27 derajat celsius Pada bagian gurun bisa mencapai 43 derajat celsius Curah hujan di wilayah Amerika Serikat sangat bervariasi Di pantai barat curah hujan bisa mencapai 2500 mm per tahun Namun di wilayah gurun dan dataran rendah Pendalaman curah hujan lebih rendah Bentuk muka bumi Amerika Serikat Amerika Serikat Amerika Serikat terdiri atas 2 pegunungan besar Jalur pegunungan sirkum pasifik Yaitu pegunungan batu Rocky Mountain Di sebelah barat Merupakan pegunungan batu Dengan tertinggian 200 meter Dan pegunungan Apalacia dan Alekhani Merupakan pegunungan yang sudah tua Di sebelah timur Bagian tengahnya Terdapat dataran rendah yang luas Yang disebut dengan The Great Flames Yang dialiri oleh sungai Mississippi 3734 km Merupakan sungai terpanjang kedua Di Amerika Serikat Setelah Missouri 3768 km Di sini Merupakan pusat pertanian terbesar Yaitu The Corn Belt Bagian tengah The Wheat Belt Bagian utara Daerah penanaman Gandum atau The Wheat Belt Corn Belt itu daerah penanaman Jagung Yang ada di bagian tengah Kemudian The Cotton Belt Yaitu daerah penanaman kapas Yang berada di bagian selatan Terdapat sejumlah Danau besar The Great Lakes Yaitu Danau Michigan Danau Huron Danau Superior Danau Ontario Danau Erie Di sini terdapat air terjun Niagara terbesar Di dunia Di sebelah barat Pegunungan Batu Roque Mountain Terdapat dataran tinggi Sacramento Di sebelah baratnya lagi Terdapat The Death Valley Yang terkenal dengan The Grand Canyon of Colorado Yang dialiri oleh Sungai Colorado Di situ terdapat Jembatan yang sangat terkenal The High Quay Yang menghubungkan Negara bagian California Sampai dengan Berbatasan Dengan Samudera Pasifik Geologi Amerika Serikat Merupakan negara Kaya akan Sumber daya alam Seperti Batu bara Yang mencapai 1 per 5 Atau 27% Dari cadangan Batu bara dunia Minyak bumi Tembaga Pospat Simah Dan besi Uranium Boksit Emas Perak Merkuri Nickel Potas Gas alam Dan kayu-kayuan Jadi cukup Kaya sekali Wilayah Amerika Serikat ini Akan sumber Daya alamnya Flora Dan fauna Bagian utara Berupa hutan lebar Yang banyak Ditumbuhi oleh Pohon pinus Yang bagian tengah Juga terdapat Padang ruput Orang Amerika Serikat Bilang Disebut dengan Prairie Atau stepa Yang berbatasan Dengan gurun Di bagian Amerika Serikat Bagian tenggara Terdapat Pohon movel Pohon conifer Yang tinggi Dan besar Di daerah California Jenis paunanya Yaitu Jenis Bison Antelof Puma Domba Pusa Oposum Aligator Armadillo Selot Buaya Kardinal Dan Karibu Bruang kutub Anjing laut Serta ikan paus Itu yang berada Di kawasan Alaska Kadan penduduk Jumlah penduduk Amerika Serikat Berjumlah 321,2 juta Jiwa Tahun 2015 Merupakan Jumlah penduduk Terbesar Nomor 3 Di dunia Setelah RNC Dan India Penduduk Aslinya Adalah Suku Indian Termasuk Dalam Ras Amerikan Mongoloid Jumlah penduduk Indian Sebelum Kedatangan Bangsa Eropa Sekitar 2,8 juta Jiwa Tahun 1890 Diperkirakan Tinggal 250 ribu Jiwa Sekarang ini Dan Terdapat Perlindungan Orang Indian Yang disebut Dengan Reservation Menurut Amerika Serikat Terdapat Orang kulit putih Migran Inggris Terus Ada Bangsa Cina India Jepang Dan Vietnam Karena Amerika Serikat Pernah Terjun Dalam Perang Vietnam Terdapat Percampuran Suku Di Amerika Serikat Yaitu Orang kulit putih Dengan Orang Indian Menghasilkan Keturunan Yang disebut Dengan Mulato Orang kulit putih Dengan kulit hitam Atau Negro Menghasilkan Bangsa Mestizo Indian Dengan kulit hitam Disebut Dengan Jumbo Mata pencarian Penduduknya Yaitu Sektor Managerial Profesional Dan Teknik 34,9% Penjualan Perkantoran 25% Manufaktur Manufaktur Transportasi Dan Keahlian 22,9% Sektor Jasa Lainnya 16,5% Sektor Pertanian Kehutanan Dan Perikanan 0,7% Sekian Terima kasih Nanti Tugasnya Adalah Mencatat Dari Negara Amerika Serikat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh